Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ala Sayyidina Muhammadin Rabbana azitna ilmah Warazukuna fahma Rabbish rahli sadari Wa yasirli amri Wa hlun uqo datam min lisani Yafqahu qawli Amba Ba'du Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin dari Menebar Hikmah Mureh Berkah Channel Para sahabat pada video Sebelumnya saya telah Membagikan Sebuah bacaan doa yang kita Kerja sebelum tidur Yang diteladatkan oleh Sayyidina Aisyah Yang isinya memohon Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bermimpi yang Indah, yang baik Dan tidak bermimpi buruk Harapan kita semua tentunya Dengan membaca doa yang diteladatkan oleh Sayyidina Aisyah ini Ketika kita tidur Dapat tidur dengan nyenyak Nyaman Dan jika lo bermimpi Bermimpilah yang baik Yang indah Dan menyenangkan Nah Kadang-kadang yang terjadi Malah sebaliknya Tidur kita Tidak nyaman Tidak nyenyak Dan Malah bermimpi yang buruk Jika hal ini terjadi Apa yang harus kita lakukan Adakah amalan tertentu Yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Jika kita tidur Terus bermimpi yang buruk Rasulullah s.a.w. Dalam beberapa hadis Menjelaskan Beberapa hal Yang perlu kita lakukan Kalau kita tidur Dan bermimpi Bermimpi yang buruk Rasulullah s.a.w. Bersabda Disebutkan dalam sebuah hadis Sebagai berikut An-Abi Qatadah Dirwaatkan dari Sahabat Abu Qatadah An-Rasulullah s.a.w. An-Nahu Qala Dari Rasulullah s.a.w. Beliau bersabda Ar-Ruqyas sholihatu minallah Ar-Ruqyas sholihatu minallah Ar-Ruqyas sholihatu minallah Mimpi yang baik Berasa dari Allah s.a.w. Wa-Ruqyas suu minash syaitan Adapun mimpi yang buruk Berasa dari syaitan Siapa saja yang bermimpi Kemudian dia membenci Atau tidak suka dengan mimpinya Artinya bermimpi yang buruk Mimpi itu tidak akan membahayakannya Jika bermohon perlindungan Kepada Allah s.a.w. Wa-la yukbir biha ahadan Dan tidaklah tidak menceritakannya Kepada orang lain Fa-in ro'ah ru'iyah sholatan Adapun jika melihat mimpi yang baik Apabila bermimpi yang baik Fa-yupsir wa-la yukbir Illa man nyusib Maka tidaklah diceritakan Kecuali kepada orang-orang yang dia cintai Dalam hadis wa'i muslim Disebutkan pula sebagai berikut An-Jabir Diliwatkan dari sahabat Jabir An-Rasulillah s.a.w. An-Nahu qawla Bahwa Rasulullah s.a.w. Pernah bersabda Illa ro'a ahad hukum ru'ya Kepada salah seorang diantara kalian Bermimpi Iyak rohuha tetapi Tidak menyukai mimpi tersebut Artinya bermimpi Bermimpi yang buruk Fal-yaksub ad-yasharihi salasan Fal-yaksub ad-yasharihi salasan Maka tidaklah dia meludah Kesebelah kiri sebanyak tiga kali Wal-yasta'idhu billah Bina syaitu ta'ali salasan Dan tidaklah memperlukan kepada Allah Dari syaitan Sebanyak tiga kali Wal-yata'awwal ad-jambihi Al-lazikana'alaihi Dan tidaklah dia merubah posisi tidurnya Dalam halis yang lain disebutkan Dalam kitab Keranawawiyah Imam Nawawi menyebutkan Sebuah riwat sebagai berikut Wa ro'ayna fi kita Diriwatkan kepada kita Di dalam kitabnya Imam Ibu Nusini Wa pa'wal afihi Dan beliau berkata di dalamnya Iza ro'a ahad hukum ru'yan Jikalau Salah seorang di antara kalian Permimpi Yang rohaha Kemudian tidak menyukai mimpi itu Fal-yakful salasan Fal-yakful salasan marrot Maka adalah dia Meniup ke sebelah kiri Sebenarnya tiga kali Kemudian dia berdoa Dengan doa sebagai berikut Allahumma inni A'udhu tega min amali syaitan Wa say'adir ahlam Fa'inna halataku Nusay'an Maka sesungguhnya Mimpi tersebut tidak akan Memberikan efek apa-apa Dari beberapa hati yang kita baca tadi Dapat kita sebutkan bahwa Ketika kita mengalami Mimpi buruk Bahkan yang perlu kita lakukan adalah Sebagai berikut Yang pertama kita meniup Ke sebelah kiri Sebenarnya tiga kali Atau dalam beberapa lain Meludah ke sebelah kiri Sebenarnya tiga kali Kemudian yang kedua Berdoa Dan memohon Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas doa yang diajarkan Atau yang diajarkan adalah Allahumma inni A'udhu tika min amali syaitan Wa say'adir ahlam Allahumma inni A'udhu tika Allahumma ya Allah Aku berlindung kepadamu Min amali syaitan Dari syaitan Wa say'adir ahlam Dan buruknya Mimpi Kemudian yang ketiga Merubah posisi tidur kita Dari posisi semula Dan yang keempat Tidak menceritakan kepada orang lain Agar kita terhidar Dari fitnah Yang mungkin saja terjadi Karena mimpi Mimpi buruk yang kita alami Demikian para sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.